Jepang menghadapi Costa Rica dalam pertandingan kedua babak penyusiaan grup Piala Dunia 2022. Bertanding di Ahmad Bin Ali Stadium, tim Samurai Biru harus menelan kekalahan 0-1 dari lawannya. Gol kemenangan Costa Rica dilesakan oleh Keiser Puller di menit 81, tendangan pelan yang seharusnya bisa dengan mudah ditangkap ternyata masuk ke gawang. Keeper Jepang lakukan blunder. Data statistik menyajikan, Jepang sebetulnya tampil mendominasi jalannya pertandingan. Mina Mino CS kuasai 56% ball position, miliki 14 kali kesempatan gol, 3 shoot on target namun tidak membuahkan 1 gol pun. Sementara Costa Rica yang hanya dengan 1 kali shoot on target, sukses mengoyak jela gawang Jepang. Hasil pertandingan ini membuat Jepang tetap berada di urutan kedua klasemen dengan koleksi 3 poin. Sementara Costa Rica di peringkat ke-3 dengan catatan 3 poin. Laga lainnya di grup ini antara Spanyol versus Jerman, baru akan digelar pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat.